Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Balik lagi di video aku Di video kali ini Aku mau nge-share ke kalian Atau aku juga mau nunjukin ke kalian Yaitu tentang eyeshadow palette Nah disini aku punya eyeshadow palette Ini dari Focalure Nah ini dia Jadi dia tuh Warnanya tuh kayak gini Nah ini aku Dapet yang Sei natural Ini yang namanya 2, jadi kayak gini Aku beli ini di Shopee Ini harganya kalau gak salah itu Sekitar 100 ribuan gitu Nanti aku bakal ngasih tau ke kalian harganya berapa Jadi aku bakal swatch Satu-satu ke kelopak mata aku Biar kalian bisa tau kalau misalkan Reply ke mata kayak gimana Oke langsung aja Kita unboxing Sebenernya bukan unboxing sih Karena aku juga udah pake Di penekapan yang sebelumnya Ini make up letaran Kalian bisa liat aja Jadi disini Aku bakal buka lagi ya Kayak gitu Kita langsung aja dibuka Ini wadahnya kayak gini Aku bakal buka Nah Silau gak sih maaf ya Kalau silau Jadi itu kayak gini Langsung aja aku bakal buka Nah dia tuh disini udah ada kacanya Jadi kalau misalkan kita pake Kita gak usah ngambil kaca lagi Karena dia tuh udah ada kacanya Kayak gini Kayak gini Dia udah ada kacanya Terus untuk tampilan warna-warnanya Dia tuh warnanya bener-bener lucu-lucu banget Terus dia tuh bener-bener natural banget Jadi dia tuh cocok dipake buat sehari-hari Kayak gitu Ada warna ini Tapi lah warnanya Kayak gini Oke Mungkin disini aku bakal Langsung coba aja ya Biar gak lama-lama ini Warna yang pertama Ini ada warna kristal Jadi dia tuh warnanya tuh krem Terus kayak ada keputih-putihan gitu Dan kalau misalkan di apply Dia tuh hasilnya bakal shimmer gitu Jadi Kalau pas kita ngedip Itu bakal keliatan kayak ada glitternya Jadi lebih shimmering Di kamera ini gak terlalu keliatan banget Tapi Kalau misalkan liat aslinya Liat langsung Ini bener-bener keliatan Kalau kita lagi pake eyeshadow Warna yang kedua Ini ada warna pale pink Jadi dia tuh warnanya Lebih pink muda Terus dia juga ada efek shimmering gitu Dan kalau misalkan Di apply di kelopak mata Dia bakal meninggalkan kesan yang glittery gitu Dan hasilnya bagus banget Mata kita jadi keliatan lebih fresh Warna yang ketiga Ini adalah warna Cosmetic Latte Jadi dia tuh gak shimmer Tapi dia tuh lebih ke matte gitu warnanya Dan dia Ini warnanya lebih ke keren gitu Lebih keren dibandingkan sama yang crystal tadi nomor 1 Dan dia juga sama Dia gak terlalu nampak banget Kalau misalkan kita pake eyeshadow Warna yang keempat Warna yang keempat Yaitu ada warna deep peach Jadi dia tuh warna peachnya tuh Lebih kayak agak terang gitu Dia sama kayak yang nomor 3 tadi Cosmetic Latte Dia tuh hasil akhirnya tuh Bakal keliatan lebih made Warna yang kelima Yaitu warna salmon Jadi dia tuh warnanya lebih ke peach tua gitu Dibandingkan di peach Dia hasil akhirnya bakal keliatan lebih made Ini adalah salah satu warna favorit aku Kalau misalkan aku pergi ke kampus Aku pasti pake ini Karena dia tuh gak terlalu nampakin Kalau misalkan kita pake eyeshadow Kalian juga bisa tambahin Pake jari kalian Di apply-nya Biar keliatan lebih pigmented Warna yang ke-6 Yaitu warna sauce Warna ini Dia tuh Mirip kayak Deep peach Cuman dia tuh Ada simmernya Kayak gitu Jadi gak terlalu beda jauh Cuman bedanya Dia tuh ada simmer Nah buat kalian Yang suka sama warna deep peach Tapi pengen ada simmernya Kalian bisa pake warna sauce Warna yang ke-7 Yaitu warna tumbleweed Dia tuh warnanya Lebih ke krem agak tua gitu Dan dia hasilnya Yaitu make Kalian bisa apply lagi Pake jari tangan Biar warnanya lebih pigmented Dan lebih keliatan Warna yang ke-8 Ini adalah warna toffee Tapi disini aku liat Kayak lebih gold gitu loh Jadi ini cocok banget Kalau misalkan dipake Kayak kekondangan Atau acara wisuda Atau mungkin ada acara malam Kayak gitu Ini cocok banget Karena dia tuh Langsung keluar Warnanya Bener-bener bagus banget Warnanya juga cocok banget Buat dipake ke acara formal Warna yang ke-9 Yaitu ini warna child Nah Jadi dia tuh warnanya Kayak lebih ke oran gitu Oran Terus kayak ada pink-pinknya gitu Dan dia hasilnya Shimmer Jadi Dia tuh langsung keliatan Pas di-apply ke kelopak mata Jadi dia warnanya pigmented banget Warna yang ke-10 Yaitu ini warna sunset Dia tuh warnanya Lebih kayak coklat gitu Dia agak coklat tua Dan dia tuh disini shimmer Terus dia tuh hasilnya Bener-bener langsung Pigmented banget Dia tuh langsung keluar warnanya Jadi ini tuh bagus banget Dipake buat ke acara malam Warna yang ke-11 Disini ada warna coffee Tapi disini aku ngeliat Warnanya tuh Gak terlalu gelap gitu loh Jadi dia tuh Kayak ada warna pink-pinknya Mungkin maksudnya ini coffee susu kali ya Nah disini warnanya Bener-bener langsung keluar Dan dia tuh Ada kesan shimmernya Warna yang ke-12 Disini ada warna treasure Jadi warnanya ini Aku liat tuh Dia tuh Kayak lebih ke peach gitu Cuman emang dia Satu tingkat lebih cerah Dibandingkan deep peach Tadi yang nomor 4 Dan dia hasilnya Ini adalah Made Warna yang ke-13 Disini ada warna Blossom Nah Dia tuh Warnanya Ada pink-pinknya gitu Dia lebih mudah Dibandingkan warna pale pink Di palet kedua Yang Pojok kiri atas Dia hasilnya shimmer Dan warnanya juga Bagus banget Bikin mata kita Kelihatan lebih fresh Warna yang ke-14 Ini adalah warna coral pink Jadi dia tuh Meskipun disini coral pink Tapi dia masih kayak Agak ada warna Krem gitu Jadi gak terlalu Kelihatan pinknya Dan ini lebih ke Warna nude sih Menurut aku Dan dia juga Warnanya matte Warna yang ke-15 Disini ada warna teddy Jadi dia tuh Warnanya kayak Campuran dari coklat Merah Dan coral Dan dia tuh Warnanya bener-bener Lucu banget Terus dia hasilnya Matte Dan yang terpenting Dan yang terpenting Dia itu Hasilnya pigmented Jadi dia tuh Langsung keluar warnanya Tanpa dioles Berkali-kali juga Ini adalah Warna ketiga Yang aku favoritin Dari palet ini Dan aku pakai ini Kalau misalkan Aku lagi ada Acara-acara penting Aku biasa pakai ini Warna yang ke-16 Disini ada warna Smokey Topaz Jadi dia tuh Warnanya lebih ke Coklat Kemerah Orenan gitu Gimana ya warnanya Pokoknya warnanya Kayak gitu Dan dia disini Hasilnya tuh Bakal shimmer Dan lucu banget Warnanya Dia langsung Keluar warnanya Dan dia bener-bener Pigmented Warna ke-17 Yaitu ada Warna glam pink Dia warnanya Lebih ke kayak Merah ati Merah ati gitu Merah ati Agak muda gitu Terus dia juga Disini Shimmer Dan yang terpenting Dia tuh langsung Keluar warnanya Dan dia langsung Pigmented Kayak gitu Disini aku ratain Pakai tangan Karena tadi Agak belepotan Warna yang terakhir Yaitu Warna nomor 18 Dia tuh Warnanya Wine Jadi Menurut aku Dia tuh Lebih kayak Pink gitu Lebih pink Dari yang lain Terus Dia tuh Warnanya juga Lebih pigmented Banget Dia baru Berapa kali Oles aja Langsung kelihatan Banget Langsung keluar Banget warnanya Dan aku saranin Disini kalian cukup Pake brush aja Kalo misalkan Kalian pake tangan Atau pake jari Nanti bakal Makin pigmented Nah itu tadi 18 warna Eyeshadow palette Dari Focalure Aku udah Tunjukin ke kalian Aku udah swatch Satu-satu Ke kalian juga Dan kalian bisa Pilih Mana kira-kira Warna yang Cocok banget Buat kalian Disini warnanya Emang hampir Mirip-mirip Karena emang Ini kan Natural Jadi dia tuh Kayak lebih mirip-mirip Gitu Cuman kayak agak gelap Atau agak terang Kayak gitu Oke Segitu aja Video dari aku Kala ini Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian Semoga kalian juga Suka sama video aku Jangan lupa Buat like And subscribe Video aku Karena aku bakal Terus update video baru Daaah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa